DPRD Balikpapan DPRD Balikpapan Selain menyampaikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan, Abdullah juga menyampaikan perkembangan agama Islam di tanah air yang kian hari semakin memprihatinkan Menurutnya perbedaan yang terjadi harusnya tidak membuat perpecahan di umat Islam Salah satu contoh adalah keberadaan penggunaan doa kunut di sholat subuh Politisi partai Golkar Balikpapan ini mengajak warga untuk tetap menjaga kondusivitas kota seperti menjaga kamtip mas serta lainnya Tak hanya itu orang nomor satu di jajaran wakil rakyat kota minyak ini juga meminta umat Islam Balikpapan untuk tidak mudah dipecah belah hanya karena berbeda pilihan ataupun sebab lainnya Untuk meningkatkan kekuat Islamnya, warga kota Balikpapan Yang kedua, untuk berjalan melalui tabi ini Yang kedua, untuk berjalan melalui tabi ini sebagai ahlu sunnah wal jamaah Yang diharapkan semuanya umat Islam, mengingat kembali kelahiran Nabi Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kemudian, mengingat sahabat beliau, dua orang beliau, dan berjalan kita Sehingga wajib kita segera mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang mengingat Allah sallallahu alaihi wa sallam Yang berarti meningkatkan ibadahan kita pada Allah sallallahu alaihi wa sallam Khusus kota Balikpapan, umat Islam yang ada di kota Balikpapan Tapi berharap, kota yang sudah kondusif, yang sudah tenang, aman, tetap pandang ini Bersama umat Islam diharapkan untuk satu padu Untuk masing-masing menjaga agar bersama umat Islam untuk satu Tidak ada perbedaan-perbedaan secara setelah itu Berkait dengan amal ibadahnya sesama umat Islam Tim Liputan TV Beruang melaporkan